Kader dasar di Kampung KB Al-Husni, Sukarindik, diberikan pemahaman tentang tugasnya sebagai satu aktor dalam upaya penurunan stunting. Para kader diharapkan bisa membiasakan kepada masyarakat bagaimana memberikan menu makanan sehat dengan biji terpenuhi untuk balita tidak harus mahal. Para kader di Kampung KB Al-Husni, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungur, Sarikota, Tasikmalaya, diberikan materi berkaitan dengan kerja kader dan pemenuhan asupan gizi keluarga resiko stunting. Pelatihan ini adalah bagian dari salah satu program dasar Dapur Sehat Atasi Stunting yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. Disampaikan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dita Septikawati. Program dasar ini sudah ada di tiga kelurahan, yaitu Empang Sari, Cilembang, dan Sukarindi. Targetnya ada 69 kampung KB dan seluruhnya ikut serta dalam program dasar. Ututnya kita memberikan pengetahuan, pembekalan juga diharapkan ada pembiasaan ya kepada masyarakat, khususnya KRS bagaimana cara memberikan menu kepada baduta atau balita tentang gigi seimbang sehingga asupan giginya terpenuhi menggunakan bahan pangan lokal, jadi makanan sehat itu tidak harus mahal. Dari kegiatan ini, harapannya para kader bisa membiasakan kepada masyarakat bagaimana memberikan menu baduta balita dengan gigi yang seimbang bahwa makanan sehat dengan gigi terpenuhi tidak harus mahal.